Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini kita akan Mengulas terkait Megabati yang meresmikan Patung Bung Karno Di area kantor Kemenhan Kantornya Pak Prabowo Subianto Jadi Pak Prabowo dan Megabati ini meresmikan patung Bung Karno Yang sedang naik kuda Dimana Pada waktu peresmian ini memperingati Juga yaitu ulang tahunnya Pak Karno Hari ulang tahun Pak Karno yang ke-120 Dan Megabati juga Mengucapkan terima kasih Dimana Prabowo membuat Satu monumen bersejarah Yaitu monumen Pak Karno Berkuda Yang ditempatkan di area Kemenhan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Ini dari kumparan Megabati resmikan patung Bung Karno Berkuda Terima kasih Sahabatku Prabowo Presiden RI kelima Megabati Soekarno Putri Meresmikan patung Soekarno Sedang berkuda di Kementerian Pertahanan Bersama Menhan Prabowo Subianto Minggu 6 Juni 2021 Megabati menyampaikan Rasa terima kasih Kepada Prabowo Karena telah mendirikan patung Bung Karno Saat berkuda di Kemhan Selain itu Patung ini merupakan Kado manis Dari Prabowo Subianto Karena peresmian patung Dilakukan bertepatan Dengan ulang tahun Bung Karno ke 120 Atas nama pribadi Dan keluarga Bung Karno Saya mengucapkan terima kasih Dan penghormatan secara khusus Kepada Bapak Prabowo Menteri Pertahanan Republik Indonesia Dan sekaligus sahabat saya Atas peresmian patung Bung Karno ini Ujar Megabati di lokasi Kebetulan peresmian Patung Bung Karno Bertepatan dengan peringatan Kelahiran beliau Yang ke 120 tahun Jadi sungguh Menurut kami Keluarga sangat istimewa Sambungnya Di kesempatan yang sama Prabowo berharap Dengan peresmian patung ini Maka nilai-nilai Bung Karno Terus dipertahankan Ia pun berharap Agar cita-cita Bung Karno Bahwa Indonesia Bisa berdiri di atas kaki sendiri Bisa terwujud Marilah kita bersama-sama Berjuang Agar nilai-nilai Beliau tetap Akan bertahan Dan dipertahankan oleh Seluruh generasi penerus Di hari-hari Dan tahun-tahun yang akan datang Ungkap Prabowo Subianto Jadi ini teman-teman Pak Prabowo meresmikan Patung Bung Karno Bersama Megawati Sukarno Putri Nah yang menjadi pertanyaan saya adalah Apakah ini sinyal Akan terjadi koalisi Pilpres Di 2024 yang akan datang Dimana isunya teman-teman Bahwa Prabowo Subianto Akan disandingkan dengan Putri Mahkota Dari Ibu Megawati Yaitu Puan Maharani Jadi Prabowo Bersanding dengan Puan Maharani Namun beberapa lembaga survei ini Men survei sebenarnya Erektabilitas Puan Maharani ini cukup Tidak bagus Artinya cukup rendah Dibanding dengan Erektabilitas Prabowo Anies Baswedan Ganjar Pranowo Jadi nama-nama ini Di media sudah banyak diungkap Terkait elektabilitas Memang cukup tinggi Dan Puan ini rendah Erektabilitasnya Ini kalau kita melihat survei Teman-teman Nah kalau Prabowo digandingkan Dengan Puan Maharani Ada pengamat yang mengatakan Akan keok di Pilpres 2024 Prabowo akan mengalami Kekalan yang berikutnya Karena ada lembaga survei Yang menyandingkan Sebagai simulator Teman-teman Yaitu Anies Baswedan Bersanding dengan AHI Akan menang telak Melawan Prabowo Subianto Bersama Puan Maharani Nah teman-teman Kita akan Coba lihat Pembahasan dari Lembaga survei Yang mensurvei Erektabilitas Prabowo Subianto Bersama Puan Dan AHI Bersama Anies Baswedan Kita lihat Berita dari Kumparan News Teman-teman Hasil survei parameter PDIP Mendominasi Tapi Prabowo Puan Keok Nah ini kita lihat Hasil surveinya Teman-teman Berbagai lembaga survei Terus menyampaikan Prediksi Peta Pilpres Di 2024 Seperti yang dilakukan Parameter Politik Indonesia Berdasarkan survei Dilakukan pada 23-28 Maret PDIP Gerindra Gerindra 11,9% Dan Golkar 10,8% Kata Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayetno Sabtu 5 Juni 2021 Nah itu Nah itu teman-teman Hasil survei Bahwa Di Pilpres 2024 Nanti PDIP Akan Dapatkan Suara Yang cukup Signifikan Suara Tertinggi Dengan 22,1% Namun Ini berbeda Teman-teman Dengan Perolehan Yang akan Didapat Kalau Puan Maharani Disandingkan Dengan Prabowo Supianto Apakah Mendominasi Ini Menurut Hasil Survei Akan Kalah Total Pada Pilpres Di 2024 Kita Lihat Simulasinya Teman-teman Simulasi Prabowo Puan Dalam Survei Itu Parameter Sekaligus Memotret Peta Koalisi Yang sudah Hangat Diperbincangkan Parameter Coba Memunculkan Skenario Mengusung Ketua Gerindra Prabowo Supianto Dan Ketua BDIP Puan Maharani Berdasarkan Hasil Survei Jika Prabowo Puan Disimulasikan Maju Pilpres Di 2024 Elektabilitas Sebesar 21,8% Sementara Jika Anis Ahaye Disimulasikan Maju Di Pilpres Elektabilitas Sebesar 35,9% Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayetno Mengatakan Dukungan terhadap Anis Sebagai Capres Cukup Signifikan Elektabilitas Prabowo Sebagai Capres Juga terbukti Masih kuat Hal ini terbukti Dari simulasi Jika Prabowo Jika Prabowo Dipasangkan Dengan Berbagai Tokoh Seperti Anis Sandiaga Ganjar Dan Puan Maharani Itu Artinya Prabowo Bukan Capres Ungkapnya Namun Angka Berbeda Terlihat Ketika Puan Maharani Disimulasikan Sebagai Capres Adi Mengatakan Dukungan Terhadap Puan Masih Belum Signifikan Dukungan Terhadap Puan Maharani Sebagai Capres Tidak Signifikan Misalnya Dari simulasi Duet Puan Anis Baswedan Hanya Memperoleh 25,1% Begitupun Pasangan Puan A.H.Y. Hanya 13,9% Pungkasnya Jadi Dari simulasi Ini Teman-teman Elektabilitas Puan Maharani Tidak Cukup Signifikan Untuk Maju Di Capres Di 2024 Mendatang Andai Kata Prabowo Disandingkan Dengan Puan Maharani Ini Berdasarkan Simulasi Juga Akan Kalah Di Pilpres 2024 Mendatang Apalagi Puan Maharani Ini Maju Sebagai Capres Dan Prabowo Sebagai Cawapres Ini Akan Malah Lebih Longsor Ini Berdasarkan Survei Dari Parameter Indonesia Kita Lihat Daptar Simulasi Pasron Capres Cawapres Jika Maju Di Pilpres 2024 Prabowo Anis 43 8 Persen Prabowo Anis 43 8 Persen Cukup Tinggi Teman Teman Kalau Prabowo Disandingkan Dengan Anis 19 Puan Ahaye 13 9 Persen Anis Ahaye 35 9 Persen Prabowo Puan 21 8 Persen Prabowo Ganjar 35 7 Persen Anis Sandiaga 32 1 Persen Prabowo Sandiaga 37 7 Persen Wan Anis 25 1 Persen Jadi Kalau Kita Melihat Di Simulasi Ini Teman Teman Maka Suara Yang Dominant Adalah Suara Prabowo Dan Anis Baswedan Jika Dua Orang Disandingkan Akan Mendapatkan 43 8 Persen Jadi Kalau Nanti Dipil Pres 2024 Karena Namanya Pasangan Capres Ini Cukup Dinamis Teman Teman Bisa Saja Nanti Prabowo Akan Berhadapan Dengan Anis Baswedan Misalkan Prabowo Bersanding Dengan Puan Maharani Kemudian Anis Baswedan Bersanding Dengan Ahaye Ini Akan Cukup Ketat Persaingan Di 2024 Mendatang Namun Dari Hasil Survei Parameter Ini Maka Kalau Prabowo Bersanding Dengan Puan Dan Anis Bersanding Dengan Ahaye Maka Yang Menang Adalah Anis Bersanding Dengan Ahaye Agus Melihat Pemilu Yang Kemarin Teman Teman Partai Demokrat Ternyata Punya Suara Yang Cukup Signifikan Ada SBI Waktu Itu Cukup Luar Biasa Perkembangan Partai Demokrat Nah Kalau Partai Demokrat Ini Memunculkan Sosok Ahaye Bersama Anis Basvidan Ini Cukup Luar Biasa Untuk Bisa Menantang Prabowo Subianto Buan Mahalani Elektabilitas Prabowo Sebagai Capres Memang Masih Tinggi Tetapi Menurut Adi Dominasi Elektabilitas Prabowo Kian Melemah Dalam Bursa Capres Walaupun Prabowo Subianto Elektabilitasnya Masih Paling Tinggi Namun Dominasinya Kian Melemah Kata Adi Dalam Survei Parameter Politik Indonesia Di Bulan Februari 2021 Elektabilitas Prabowo Sebesar 22,1% Sementara Disurvei Pada Mei Elektabilitas Ketum Gerindra Itu Menjadi 18,3% Adi Menjelaskan Keunggulan Elektabilitas Prabowo Kini Hanya Selisih 1,8% Dengan Ganjar Pranowo Yang Berada Di Posisi Kedua Dengan 16,5% Keunggulan 8,2% Pada Februari Lalu Menipis Menjadi Tinggal 1,8% Pada Mei 2021 Jadi Itu Teman Teman Hasil Survei Dari Parameter Indonesia Jika Prabowo Bersanti Dengan Puan Maharani Melawan Anies Baswedan AJ Maka Posisi Prabowo Akan Mengalami Kekalan Yang Berikutnya Ini Berdasarkan Survei Jadi Kita Tinggal Tunggu Saja Nanti Apakah Benar Prabowo Akan Bersanding Puan Maharani Namun Kalau Kita Lihat Kedekatan Antara Megawati Dengan Prabowo Subianto Ini Kian Akrab Bisa Jadi Ini Adalah Sinyal Koalisi BDIP Dan Gerindra Di Pilpres 2024 Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh